Intro Terjumlah minggu kemarin, saya baru bisa datang hari ini Jadi menjawab beberapa pertanyaan dari pembullyan yang terjadi pada anak saya yang pertama Dan menjawab semua pertanyaan dari penyidik Ya dari mana beritanya tahu, pada saat dimana, terus taunya dari mana, dari mana ya sama kayak yang lain Ya ada beberapa lah, nanti mungkin pihak polisi yang lebih efisi Ya kalau lihat dari fotonya kan gitu, tapi kan nanti kalau polisi sudah menangkap kan persiapan ketahuan ya Tapi kan semua orang boleh pakai profil foto siapa aja itu boleh Semua orang boleh pakai itu, makanya karena saya sudah setengah sama terganggu pembullyan anak di bawah umur ini Seharusnya tidak dilakukan dan tidak terjadi, jadi saya harus membela anak saya Karena alas ini setahun ini malah dari manajemennya Itu, gue juga gak apa main Facebook, gitu Kalau Facebook ya, ngelingk aja dari Instagram otomatis, apa gue upload ya Facebook upload sendiri Tapi kalau untuk gue main Facebook itu, enggak, ya jadi gue gak tahu Jadi ada beberapa pun yang dilaporkan dari Facebook dan Instagram juga Kalau beberapa sudah ada, ya beberapa yang belum, yang sudah ada juga memang Ya ini kan karena prosesnya masih terus ada, masih jalan, nanti kan bagaimana pihak polisnya Oh saya udah pernah ketemu juga Ada yang udah pernah ketemu, ya ini Ya saya juga gak pukul dia, saya gak apa-apa yang dia Saya cuma jelas, saya cuma tanya motifnya apa Ya semuanya sama rasa ketidaktahuan dia tentang seseorang Gitu Cuman, saya, apa, sambut baik aja Etikat baiknya dia datang ke tempat saya Dan saya juga gak mau upload ke teman-teman Atau di sosial media saya, pertemuan saya dengan dia, gitu Tapi kalau dia mangkir, ya baru saya hap Tergantung kebutuhan penyidik Kalau penyidik masih menganggap ada keterangan yang masih diperlukan dari Ruben Setelah ini kita tadi belum bicara dengan penyidik Kira-kira siapa yang mau dipanggil lagi Ya tapi mungkin kepada pemilih-pemilih akunnya Mungkin sudah mulai akan dipilih-pilih siapa yang akan dipanggil dari Ruben Bukan, bukan ketemui tadi, bukan di sini, kemarin-kemarin Ya kalau proses hukum kan, kalau maaf-maafan kan sudah maafan dari mulut Tapi kalau hukum kan semua ada aturan Ya dia sendiri ngomong, gak ada yang traktor ya Dia ngomongnya, ya dia cuma nunduk aja Nunduk aja, jadi dia sama kayak pelaku-pelaku lain aja Tapi dari orang yang Sama sekali gak tau Sama sekali gak tau Sama sekali gak tau Jadi, kalau banyak orang yang harusnya Harusnya beri kasih tau gitu Jika ada yang menemukan komen itu Ya berarti memang mereka mungkin saja pelaku Karena saya orang tuanya yang tau Kapan anak ini siap Untuk bermain sosial media Dan ini mungkin bisa menjadi pembelajaran yang baik Untuk semua orang tua Wajib memegang account instagram Ataupun memegang password ya Instagram anak Yang anak usianya masih di bawah Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Ancam hukuman Bisa mencapai 4 tahun ke atas Ini semuanya gak mas? Jadi, saya sekalian dilihatkan gak Sekalian bawa bukti-bukti yang Lebih menuatnya lagi Karena memang disini bukan Masuknya ITE juga Masuknya juga ada pengancaman Pengancaman melalui itu Mau ngeblek perusnya belakkan Dari satu melalui account Dan dia paling galak, paling ngeri Kita ketemu di kantor polisi aja Yang ketemu di tempat lain Kita ketemu di tempat lain Ada kamera-kamera candid Ntar Jadi uploadan orang-orang lain lagi Tapi buat saya, sudah ada masuk di jalur hukum Kita warga negara yang baik Ya ikuti aturan yang sudah ada aja Ini kan sudah lama, baru dipanggil saudara Kan tanda ini tidak ada priori Saya mengikuti semuanya normal Proses Ya Instagram-Instagram gue Gue juga gak pernah minta orang follow Ya orang mau follow Ya gue alhamdulillah gak di follow Orang suka, ya gue boleh syukur Alhamdulillah gak suka juga gak apa-apa Jadi gue tidak pernah memaksa orang untuk suka dengan gue Tapi, kalo lu gak mau disenggol Jangan nyegol Anak usianya di bawah umur Dimana under management background itu Kuasa hukumnya ada di bank minola Ya, jadi Dibilang Ya orang saya Didik anak ini untuk menjadi orang yang profesional Jadi secara manajemen Dia secara legal ini juga kuat Ya, saya bahas lagi ke pengacaranya Nih bang, ada yang terjadi dengan artisnya Saya lapor lagi Ada beberapa hal yang belum bisa saya ceritakan ke teman-teman media Tapi saya gak akan diberita Selama saya bisa beritakan Tapi ini mengenai mental anak Dan dampak kedepannya Bermain sosial media Membully Itu kan juga banyaknya Ada orang yang akhirnya tidak kuat dibully Ada yang Bully diri Ada yang Stress Ada yang ini Ada yang ini Ada yang kabur dari rumah Banyak-banyak dampaknya Jadi Kalo saat ini saya Belum siap Bertrand Diberikan sosial media itu Karena banyak-banyak dampaknya Oh psikolog, veteran sudah ada Veteran sudah ada Setiap anak saya punya psikolog masing-masing Gitu Bahkan Bertrand lebih komplit lagi Karena Bekerja sama dengan beberapa pihak itu Kan ada legalnya Jadi Ya Harus ada pendampingan gitu sih Kalo tau dia nanya itu Ada celotehan-celotehan mulut-mulut yang nakal Di luar sana yang saya gak bisa tutup mulut itu kan Kalo benernya Weh metran Sampai rumah dia tanyakan lagi ke saya Itu yang saya bilang Selama dia di pantauan sekeliling saya Ya Saya pasti gak nama Tapi ketika dia luar Di luar kan dia punya waktu untuk Dia ke toilet sebentar Kita berhenti di tengah jalan Entah siapa ketemu di toilet Weh lo sabar ya Sabar kenapa kan dia Gak ngerti Emang kakak kenapa ya Nah Pertanyaan-pertanyaan itu yang saya harus Cepet jawab Cepet jawab Ya harus Ya harus Ya lu Kalo ngerasain jadi Weh ya Terlihat Harus terlihat tenang Karena betulan tau Ketika saya panis Dia selalu Mungkin saya pikir Dia lagi bercanda bahasa Inggris Karena dia baru bisa bahasa itu Jadi saya pikir I'm okay kak Tapi Mungkin karena Saya sama dia udah Kayak kedagingan gitu Jadi ketika ada sesuatu yang saya lagi gelisah Itu dia seperti rasa Tapi saya Ngomong sama istri saya Kontrol-kontrol Terus kontrol anak ini Jadi Berusaha Tidak Terjadi apa-apa Ini yang saya bilangkan Saya pagi banget Sehingga saya Ngantar bedroom harus lebih pagi lagi Ngantar talia harus lebih pagi lagi Tidak seperti biasanya Kenapa buru-buru banget ayah Enggak Soalnya ayah udah urusan meeting di kantor Jadi Saya juga sedih kalo harus berbohong sama anak-anak Tapi Saya gak akan mungkin ngomong sama anak saya Tidak ada di kantor polisi Oh Ya Tau ya itu garing Celot dengan mulut disana Bundanya gitu Dia sendiri sama kakak Karena bundanya cantik kan Gitu sih Tapi Ya saya bilang Saya bohong Dan Jadi orang bohong itu gak boleh Dan Tapi saya Terpaksa Saya rasa boleh emang Kalo kita sebagai orang tua bohong itu Saya punya alasannya Ya mungkin Melalui tayangan kalian-kalian ini Veteran Ketika nanti dia besar Dia bisa melihat Bagaimana perjuangan orang tuanya Untuk Anak ini Dan Mengangkat anak usia 14 tahun Bukan lu mengangkat seperti dia dari bayi Tapi 14 tahun yang Seperti anak bayi Ya ini veteran yang dirasakan saat ini Saya lebih Lebih konsen ke veteran dari sisi kasih sayang Dan pendidikan ya Gitu Ahlinya Arahannya seperti apa Ya kalo itu terjadi sama Kalia Tania Ya berarti veteran juga harus Jadi Bukan masalah ancaman doang Tapi Apa yang saya fasilitasi buat anak-anak Buat Kalia Tania Ya itu harus ada juga untuk Betray Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih